Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya sahabat al-hijrah islami. Di video kali ini saya ingin menceritakan kisah cinta Buta Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihi salam dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan cinta Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum lanjut ke ceritanya mohon tekan tombol subscribe, like dan komennya ya serta bagikan ke teman-teman kalian ya kawan. Terima kasih. Nabi Yusuf yang dilempar saudara-saudaranya ke sumur, hidup dan tumbuh besar sebagai seorang budak. Namun ketampanannya tak pernah sirna meski dilanda kesulitan sejak kecil. Kebaikan hatinya pun makin berkarisma begitu menginjak usia dewasa. Al-Quran menggambarkan kondisi Nabi Yusuf dewasa dalam firmannya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 22. Nabi Yusuf sangat menawan dan dianugerahi kebijaksanaan serta ilmu. Beliau pula ahli dalam berkata-kata hingga seseorang yang mendengarnya berbicara, akan langsung jatuh hati kepadanya. Secara keseluruhan, kepribadian Nabi Yusuf amat sangat memikat hati. Seorang perdana menteri Mesir yang membeli Yusuf saat dijual sebagai budak. Ia melihat Yusuf membawa keberkahan bagi hidupnya. Ahlak Yusuf sangat baik dan tak pernah berdusta. Karenanya, ia memperlakukan Yusuf dengan sangat baik bagai anak kandungnya sendiri. Namun hidup tak pernah lekang dari ujian. Dan ujian Allah yang terberat pastilah dialami para Nabi dan Rasul. Begitupun Nabi Yusuf, kerupawanannya ternyata membawa ujian hidup yang berat. Istri sang perdana menteri bernama Zulaiha jatuh hati pada Yusuf. Ia terus saja mengawasi Yusuf dari hari ke hari. Zulaiha adalah wanita yang sangat cantik dan berpendidikan. Karenanyalah ia di peristri perdana menteri. Bahkan meski Zulaiha tak memiliki anak sekalipun, sang perdana menteri tak menikah lagi. Perdana menteri sangatlah mencintai Zulaiha. Namun ternyata hati Zulaiha berkata beda. Ia jatuh cinta pada pria lain yang bukan mahramnya. Namun apadaya, Zulaiha tak mampu memendam perasaannya. Ia tak kuasa atas gejolak hatinya yang mengebu hingga membuatnya tak bisa tidur setiap malam. Ia benar-benar jatuh cinta pada Yusuf. Cintanya itu pun membutakan dirinya hingga berniat melakukan perbuatan keji. Dan wanita, Zulaiha, yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu. Seraya berkata, marilah kesini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Quran Surah Yusuf Ayat 23 Nabi Yusuf tentu memiliki hasrat sebagaimana pemuda pada umumnya. Apalagi Zulaiha terus merayunya padahal Zulaiha merupakan wanita yang amat sangat jelita. Tak ada seorang pemuda pun yang tak tergoda melihatnya. Pun Nabi Yusuf, bahkan disebutkan beliau, alaihi salam memiliki perasaan cinta pula pada Zulaiha. Namun Nabi Yusuf memiliki keimanan kepada Allah. Beliau pun selamat dari rayuan maut Zulaiha. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud, melakukan perbuatan itu, dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud, melakukan pula, dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda, dari Tuhannya. Demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surah Yusuf Ayat 24 Yusuf menolaknya dan segera berlari meninggalkan Zulaiha. Namun wanita itu terus mengejarnya. Ia memegangi pakaian Nabi Yusuf dari belakang agar tak kabur. Ia marah karena Yusuf menolaknya. Namun Nabi Yusuf bersikeras pergi hingga robeklah pakaiannya dan membuka punggungnya. Begitu Nabi Yusuf membuka pintu, tuannya ada di sana. Ia memergoki Yusuf dan Zulaiha keluar dari kamar. Melihat suaminya, Zulaiha yang tadinya marah pada Yusuf tiba-tiba menurunkan nada suaranya. Ia berpura-pura menjadi korban perkosaan. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum, dengan azab yang pedih? Quran Surah Yusuf Ayat 25 Nabi Yusuf pun membela diri, dia menggodaku untuk menundukkan diriku padanya. Sang Perdana Menteri tak mampu memutuskan siapa yang berdusta. Istri tercintanya Zulaiha ataukah budak yang sudah seperti anaknya Yusuf. Lalu seorang saksi dari keluarga Zulaiha pun berkata, jika baju gamis Yusuf koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Namun jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang berdusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Suami Zulaiha pun melihat jelas bahwa pakaian Nabi Yusuf robek di bagian belakang. Terbuktilah bahwa istrinya telah berdusta dan berbuat senonoh dengan menggoda Yusuf. Ia pun arah pada istrinya, sesungguhnya, kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Karena malu jika berita itu tersebar, si Perdana Menteri meminta Yusuf merahasiakan peristiwa tersebut. Ia berkata pada Yusuf, wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Namun ternyata berita itu tersebar dengan cepat. Para pembantu di rumah Perdana Menteri sangat banyak hingga tak mungkin menyembunyikan insiden Zulaehha dari publik. Maka tersebarlah kejelekan Zulaehha di tengah masyarakat. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya, kepadanya, sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Zulaehha geram menjadi bahan gosip masyarakat. Ia pun kemudian mengundang wanita-wanita yang mengejeknya untuk jamuan makan di rumahnya. Saat peralatan makan sudah siap di hadapan para wanita, Zulaehha meminta Yusuf menghadirkan hidangan. Begitu melihat ketampanan Yusuf, para wanita begitu terpesona hingga mengiris jari-jari tangan mereka sendiri dengan pisau di meja makan. Nabi Yusuf tak tahan dengan perilaku rendah Zulaehha dan kawan-kawan. Ia harus menghadapi godaan demi godaan wanita. Beliau pun berdoa kepada Allah, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Doa Nabi Yusuf Terijabah, beliau pun akhirnya di penjara. Akhir kisah Nabi Yusuf diketahui dalam Al-Quran bahwa beliau akhirnya keluar dari penjara dan menjadi pemimpin di Mesir. Beliau lalu bertemu kembali dengan ayahnya. Nabi Ya'kub dan saudara-saudaranya. Namun bagaimana akhir kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaehha tak disebutkan dalam kitabullah. Dalam Stories of the Prophet Skarya Ibnu Kasir, disebutkan ada kisah yang mengatakan bahwa Zulaehha akhirnya menikah dengan Yusuf setelah suaminya meninggal. Zulaehha menikah dengan Nabi Yuloh dalam kondisi masih gadis karena suaminya sudah tua dan tak pernah menyentuhnya. Walahu alam bisowab. Terima kasih sudah mendukung channel ini ya kawan. Sampai jumpa di cerita kisah Al-Hijrah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.